Kemancetan mobil yang sudah tidak bisa diatasi sama internal, jadi mereka memakai kita yang eksternal. Karena retata internal kan nagih, seperti nagih biasa, tapi kalau sudah overdue lewat bulan, mereka sudah bisa tangani, akhirnya dilempar ke kita eksternal. Kemancetan mobil yang sudah tidak bisa diatasi sama internal, jadi mereka memakai kita yang eksternal. Karena retata internal kan nagih, seperti nagih biasa, tapi kalau sudah overdue lewat bulan, mereka sudah bisa tangani, akhirnya dilempar ke kita eksternal. Sekarang saya melancar lafoteka sendiri, saya rasanya enak, nyaman. Aku telpon itu, bang kalau mau, saya ada dibimbing sama MUI nanti. Akhirnya saya, oke oke saya mau, itu langsung niat saya untuk, oke saya mau. Tapi saya belum bilang istri, nah setelah saya di MUI, di sama sekali, dan saya ngomong aja, sembalahan saya pernah sama istri, sama anak. Bantu niatnya jalan-jalan. Niatnya jalan-jalan, ketemu mobil di jalan. Ya akhirnya kita ke kantor. Saya ajak ke kantor, ke kantor, seperti itu. Jadi, itu titik awal pak, titik awal saya, Allah saya sama saya tuh di situ. Jadi, awal saya kena sama istri, kena sama istri pun itu, sekarang saya berpikir, rencana Allah. Saya juga tuh, ya tau lah, istilahnya dep kolektor. Siap saya dep kolektor dari. Pekerjaannya apa sih Pak? Jadi, kalau sebenarnya dep kolektor itu kan. Tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Sebenarnya kita tugasnya kan menyelesaikan masalah antara... Tanpa masalah. Nah seperti, kan leasing Pak. Jadi leasing itu kan, memakai kita sebagai pihak ketiga untuk mengatasi... Dan, kebetulan kita kan dibekali dengan fidusia Pak. Nah karena kita dibekali dengan fidusia, jadi kita kerjanya enak, berani. Karena fidusia kan, itu kesepakatan tiga menteri yang disahkan sama presiden kan, untuk pengadilan. Jadi, seperti keputusan pengadilan. Jadi, kalau kita punya itu di tangan, polisi pun tidak bisa halangin seperti itu. Jadi, kita merasa menang di situ. Tapi, dan memang itu... Nah, dan itu dikeluarkan setelah Crismon itu, Pak. Jadi, kalau saya krisis 2002 itu kan, itu kebanyakan re-leasing. Jadi mungkin pemerintah keluarin itu buat membantu leasing juga. Nah, kebetulan saya kerjanya sebagai penagih untuk menyelesaikan, khususnya mobil Pak. Ada unit mobil yang... Bermasalah. Yang telat, yang terlambat-terlambat. Atau yang debiturnya pada karakternya yang agak kurang bagus. Kurang baik. Kurang baik, gitu-gitu ya. Tapi... Saya punya anak buah ya? Punya anak buah. Saya punya anak buah, punya keluar. Ya, rata-rata anak buah saya itu masih keluar-keluaran kita Ambon juga semua. Kita udah pernah keluar dari lingkungan Ambon. Apa... Ya, ada sih yang orang lain. Tapi... Rata-rata intinya itu ya Ambon-Ambon itu. Ya, masih... Saya orang pertama? Orang nomor satu di situ? Kalau di lapangan saya orang pertama. Tapi kalau bilang orang di... Itu kan pemilik PT itu ada... Masih adik saya juga yang punya PT. Tapi kalau untuk lapangan saya orang paling diandalkan di lapangan ya saya. Anak buahnya ada berapa? Oh, udah bisa dihitung Pak kalau Surabaya. Banyak sekali Ambon Surabaya. Kita sekarang ada punya grup kan? M1R, Maluku Satu Rasa. Kalau Ambon tak terhitung Pak banyak. Kalau untuk nominalnya mungkin sekitar... Ada seribuan orang kalau yang di dunia penagihan untuk di... Pak SK bisa menggerakkan itu semua ya? Tergantung Pak. Bisa tergantung. Tergantung untuk apa. Tergantung untuk... Kalau untuk bisa menggerakkan bisa. Tapi tergantung untuk apa. Jadi pekerjaan itu hasilnya banyak ya? Tadi punya saya nyebut 50 juta per bulan minimal. Kecil itu. Biasa sampai 150 juta saya dapat. Saya... 150 juta dibagi-bagi atau mati? Kalau ya... Kalau untuk dibagi-bagi... Biasa sampai 150 juta itu... Kalau untuk saya sendiri saja. Kalau saya mau istilahnya mau dikumpulin. Bisa segitu. Tapi kalau bicara... Dibagi-bagi memang kita kalau dapat. Kan punya tim. Kalau dapat biaya tariknya taruhlah. Seperti 25 juta, 15 juta. Kita bagi-bagi ya 3-4 orang seperti itu. Tapi kan hampir tiap hari seperti itu Pak. Tapi kalau saya pribadi... Sering... Rata-rata kerjaan saya itu... Saya eksekusi sendiri semua rata-rata. Dan... Kalau mau dikumpulin... Artinya yang... Per pendapatan saya... Ya saya dapatnya 100-150 juta per bulan. Asilnya Pak Isiap itu gimana sih? Asil saya itu dari... Desanya sampai desa Oma Pak. Desa Oma itu... Di salah satu pulau. Pulau Haruku. Di... Maluku Tengah. Pulau Haruku. Cuma... Apa... Tinggal kita... Di Ambon. Di Kota Ambon. Di Kota Ambon itu ada... Rumah di Kota Ambon. Orang tua kan Brimob. Bapak Brimob. Ibu... Ibu... Ibu saya itu Ambon. Tapi Ambon... Ambon Jini. Besar Surabaya. Ibu. Jadi... Saya... Setelah lulus sekolah itu... Di Ambon itu ada... Ada satu... Apa ya... Ini kalau... Biasa kalau sudah habis sekolah harus merantau. Harus keluar. Harus lihat Jawa. Itu. Itu sudah semboyan itu. Nyong-nyong Ambon. Apa... Ya... Pemuda-pemuda Maluku itu Ambon. Kalau habis sekolah harus keluar lihat Jawa dulu. Baru bisa... Baru bisa dibilang laki gitu. Seperti itu. Ujian kelelatian. Jadi... Saya tahun 89 itu... Lulus itu... Sama teman-teman... Satu... Satu kapal-kapal Renjani namanya waktu itu. Kita satu kapal penuh. Berangkat dari... Dari Ambon. Itu termasuk... John... John Kay yang sekarang gitu. Ya itu... Ya bukan kenal ya. Teman saya satu. Itu... Kita... Turun di Surabaya sama-sama. Kebetulan... Iya... Dari... Iya... Cuma John Kay kan usianya lebih tua dari... Dia... Dia sekarang kalau tidak salah 54 usianya. Lebih tua dia 2 tahun dari saya. Oh... Isilahnya dari Ambon ke sini bareng? Satu kapal? Satu kapal? Satu kapal. Satu kapal dulu. Cuma di Surabaya kan ada keluarganya. John Kay. Di Surabaya. Di daerah... Karamenjangan itu ada keluarga... Selatan Surabaya itu ada tinggal 2-3 hari kalau tidak salah di Surabaya. Saya di Kerembangan. John Kay di... Daerah... Karamenjangan itu. Berangkat di Jakarta sama-sama naik kereta itu. Naik kereta gratis. Naik tembak. Naik kereta juga gratis. Cuma pilihan... Mungkin jalan... Jalan hidupnya yang garis tangan yang berbeda. Dia... Emang sama-sama penagihan cuman... Kalo John Kay kan... Dia... Berani... Mampir si Koyang besar. Kalo saya kan... Gak berani sampe... Bukannya apa ya... Saya masih punya... Mungkin caranya berbeda gitu ya? Iya... Ada punya sisi... Sisi lain dalam hati saya tuh yang gak tega itu ada. Kalo kayak John itu sudah gak ada... Kata tega itu sudah gak ada pak. Sebab itu... Jadi... Akhirnya cara... Kerja kita tuh ya... Untuk tolak belakang jauh. Boleh saya memang berpikir untuk hijau ke sana? Atau... Atau... Tanpa sengaja kemudian muncul di beba? Ah lah Bapak baik si hatinya gitu. Karena begini... Atau sudah ada pemikiran untuk... Ehm... Berhijau itu waktu itu? Wah iya... Waktu itu tuh abang kan... Ehm... 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 Saya tuh berpikir gini... Saya tuh mau punya keluarga yang harmonis. Saya mau punya keluarga yang... Saya punya suami... Punya anak itu dengan... Dengan yang seharusnya gitu loh. Enggak... Enggak... Seperti abang yang sibuk dengan dunianya. Saya dengan... Dengan pekerjaan saya. Kan akhirnya enggak ketemu. Titiknya itu dimana gitu loh pak. Hanya ketemu... Terus disampaikan ke... Pak Es kan? Gak ingin nanti? Iya... Saya sampaikan ya... Dan waktu itu terus abang... Akhirnya mem... Ehm... Putuskan untuk... Kita berlibur ke Lombok. Betul. Karena mungkin... Ehm... Ya apa ya... Kok gini aja sih gitu. Akhirnya kan membosankan. Hehehe... Nge... Iya... Kalau makan ayam terus-terusan ya bosan juga. Ya betul gitu. Kok... Kok membosankan sih lama-lama gitu. Terus... Dengan... Sama ketidak kondusifnya... Pertemanannya. Itu yang buat saya itu... Takut kehilangan gitu loh pak. Takut kehilangan... Ehm... Sosoknya. Karena apa? Ada anak yang... Cinta betul ya? Iya. Ada anak kan pak gitu loh. Saya berpikir gini. Saya bisa... Ehm... Maksudnya berpikir ya sudah lah. Saya hidup sendiri dengan anak. Tapi kan... Anak ini kan butuh sosok ayahnya. Butuh sosok... Ehm... Contoh ayahnya. Telah dan ayahnya. Apapun ayahnya adalah yang terbaik untuk dia. Dan saya itu mau anak saya itu seperti itu. Dan mengenal ayahnya itu... Ini loh ayahku yang terbaik. Ayahku yang... Yang bisa aku andalkan. Saya itu mau anak saya itu seperti itu. Menilai papanya. Meskipun... Ya... Meskipun papanya dengan... Dengan apapun. Tapi saya mau anak saya tetap bangga dengan papanya. Gitu pak. Karena... Anak saya laki-laki dan pasti... Tentunya pasti papanya. Gitu. Dan saya berpikir... Kalau seperti ini terus... Anak saya gak akan... Bisa mendapatkan kasih sayang ayahnya dengan... Dengan total. Gitu loh pak. Jadi saya... Berpikir... Ya Allah... Saya ini mau hidup yang... Yang seharusnya. Gitu loh. Yang... Yang damai. Yang tenang. Gitu. Jadi saya harus memutuskan... Saya harus... Berani mengambil keputusan. Begitu loh. Jadi... Begitu abang... Apa... Berpikir untuk pindah. Itu saya iakan. Dengan waktu jangka... Tiga bulan ya cinta ya. Kita untuk mempersiapkan. Maksudnya... Pekerjaan saya kan harus saya selesaikan. Kontrak saya semua. Itu dalam waktu tiga bulan. Gitu. Jadi... Setelah tiga bulan. Abang juga menyelesaikan kontrak-kontraknya. Akhirnya kita putuskan ke Lombok. Tanpa memberitahu siapapun. Gitu. Memutus semua. Iya. Jadi... Apa yang kita punya di Surabaya? Kita tinggal. Tidak. Aiska juga bisa memberitahu teman-teman? Enggak. Tapi... Maksudnya saya coba pindah tempat tinggal. Tapi kerjaan tetap. Masih tetap. Cuman... Saya tidak kerta kalau saya pindah ke Lombok. Teman-teman juga tidak tahu. Tidak tahu. Tiba-tiba kok sudah di Lombok. Ya. Jadi... Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Gitu. Dan saya resign pun kan... Ya karena saya fokus ke anak gitu. Tapi ke mana dan ngapain itu... Tidak ada yang tahu. Iya. Sebenarnya saya kasihan sama ikir saya. Karena... Apa ditolak mentah-mentah sama orang tuanya. Jadi saya daripada... Di sini tapi kedekat sama orang tua. Tapi akhirnya... Kita minggat aja sudah. Seperti itu Pak. Di samping itu... Saya waktu ngajak... Suami dan anak saya ke Lombokan itu... Saya di usir mentah-mentah. Gitu. Jadi... Saya berpikir gini Pak. Gak apa-apa lah. Suatu saat sekarang... Saya akan mundur beberapa langkah. Tapi suatu saat... Saya pasti akan bisa membawa... Suami dan anak saya pulang dengan bangga. Dan akhirnya... Suami saya begitu muslim. Saya memberitahu... Dan yang telpon itu... Akik mama saya sendiri. Itu saya butuh waktu 4 tahun... Untuk bisa membuka... Kekakuan hati ibu saya. Jadi... Setiap saya pulang ke Surabaya gitu Pak. Saya telpon gitu. Ma aku pulang. Tapi pulang sendiri ya. Gak boleh ngajak. Jadi akhirnya saya potaskan. Saya berperan mengambil keputusan. Maaf maaf maaf. Aku gak bisa kalau... Mama suruh aku sendiri. Jadi... Salam aja ya. Terus... Aku balik ke Lombok gitu. Jadi... Mama gak membolehkan suami saya. Ke rumah. Saya juga tidak mau. Tidak mau pulang sendiri. Padahal suami saya mengizinkan saya pulang. Gitu loh. Tapi saya kan juga harus punya prinsip. Karena... Dia kan tetap suami saya. Apapun... Apapun kondisinya. Gitu loh. Mama masih ke proses hijrah hidup. Gitu. Pak. Pak. Gimana tuh ceritanya? Ya. Khusus aja istriah menjadi musli. Ya. Jadi... Ini sebenarnya... Saya sendiri juga. Sampai sekarang ini saya sendiri juga. Masih... Kadang ketertawa sendiri. Kadang merasa bahagia sendiri. Kok bisa sampai saya bisa Islam, Pak? Tidak pernah terpikir dengan musli? Tidak pernah. Tidak pernah. Saya nih orang paling fanatik, Pak. Istri saya nih. Sampai... Kita berjalan di muslim tetap. Saya tidak pernah larang. Saya Kristen. Tapi saya juga jarang ke gereja. Kadang ke gereja. Kadang tidak juga. Tidak pernah punya kepikiran. Tidak pernah terpikiran vy... Dari Kristus itu kan murtad sama dengan... Tidak pernah ada kepikiran seperti itu. Tidak pernah ada kepikiran seperti itu. Sampai hari... Sampai sekarang ini Saya kadang berpikir juga merasa lucu. Karena saya ingat dulu-dulu kayak teman-teman saya Wah ini gak lama lagi Islam gitu Kok saya telah kenal saya istri Saya kan menolak mentah-mentah semua Dan saya ingat-ingat perjalanan hidup saya yang dulu juga Punya banyak pacar-pacar dari Islam juga Tapi tidak pernah terpikir untuk menjadi muslim Tapi jalan hijrah ini luar biasa Sangat-sangat luar biasa Jadi saya di Lombok itu ternyata Karena kebiasaan saya kumpul sama teman-teman kolektor Itu kan kita biasakan pesta Rata-rata lah pesta lah Pesta lah oke, minum-minum Wah segala macam kita lakukan lah Jadi waktu itu saya kan habis sukses lah Ada proyekan sukses Kita party pesta sama teman-teman di Gili Di Gili Trawangan itu Saya itu sampai dua hari gak pulang Dua hari gak pulang Dua hari gak pulang Saya Sama Berita sama anak-anak Dua hari gak pulang Saya tuh udah kepikiran istri Ya apa udah pulang Akhirnya Saya niat untuk pulang dari Tinggalin teman-teman yang lagi Saya nyeberangi sendiri pulang Jam setiap satu malam Setiap satu malam Saya sampai di rumah Jam satu malam saya sampai di rumah pak Ketor pintu Lampu kan nyala Istri gak buka-buka Kan setengah mabok saya pak Posisi setengah mabok Tetangga-tangga ngomong Terangganya sampai keluar Mungkin sholat Saya langsung Kan jam satu malam pak Saya bilang Salat apa ya Jam segini pak Salat apa Puntilanak Salat jam segini Astagfirullahaladzim pak Dah lama istri saya ni keluar Buka pintu Masih pak kamu kena Masih pak kamu kena Tapi gak marah Cuman Tuh gak masuk Jangan rame-rame ada di tangga Saya lihat istri saya Itu malam itu Saya lihat istri saya itu Keluar pak kamu kena itu Saya kan malu pak Jadi Mabok saya itu langsung hilang Mabok Hilang Terus Lihat Dabberani lihat Buka istri saya Karena malunya itu Karena saya sudah sempat Keluar yang kata Jam segini Mana ada yang sholat Kuntilanak Yang sholat jam segini Ngomong sama tetangganya Tetangga yang ngomong Saya masuk Istri Apa Anda marah Dia Tetap mungkin Karena dia masih Suasana sholat Mungkin pak Biasanya kalau gak Suasana sholat Dia pasti Ngemarah dia Jadi saya Masih terus Saya Diam aja Istri saya ngomong Saya sholat Namanya sholat tahajud Sholat ini Buat Apa namanya Ya buat kamu Karena kan kerjaanmu Seperti ini Seperti itu Saya itu merinding pak Saya Malam itu Itu yang saya bilang Kalau bekerja di hati saya Itu malam itu Jadi besoknya Satu Jadi Gimana Jadi Saya malu sama istri Itu masalah Itu akhirnya Desa itu saya Sama Itu waktu hari Kalau tidak salah hari Sabtu ya Hari Minggu ini Hari Minggu Ke Masjid Agung ya Masjid Agung Ya tapi saya Hari Minggu itu Karena hari Minggu kan kantor Kita gak buka pak Saya keluar itu Pertama Saya kan punya anak buah Di Lombok Orang-orang sasak itu Rata-rata kan Mustil yuk Nah Orang sasak itu kan Biar nakal-nakal Tapi Mereka itu Agamanya Waktu Ya lima waktunya Luar biasa pak Jadi saya lihat Budunya Saya lihat Saya nanya Tanya-tanya Terus Ya dijelaskan Akhirnya teman-teman Sarankan Kalau mau Abang mau nanya-nanya Paling enak di Islamic Center Akhirnya saya ke Islamic Center Tanya Tapi Itu Ada satu keinginan lain Yang selama ini Tidak pernah itu lho pak Ingin tahu itu lho Ingin tahu itu muncul Mulai dari yang hari itu Saya pingin tahu Iya Pingin tahu Kan selama ini kan Saya lihat Mereka wudhu kan Tidak pernah terpikir Untuk ingin tahu apa itu Akhirnya saya Karena Ya saya yakin Malam itu Allah buka hati saya Saya Besoknya itu Saya tanya-tanya Tanya Islam Terus Al-Fatihah itu saya tanya artinya Ditanya Itu pak Apa Al-Fatihah itu saya tanya artinya Luar biasa artinya Itu sama dengan Hampir sama dengan Apa Dua Bapak kami yang Kristen itu kan Tapi kan ini lebih sempurna gitu lho pak Terus Saya tambah Tambah yakin Tambah tertarik gitu lho Tambah tertarik Yakin sih belum Tambah tertarik Akhirnya saya mulai Saya belajar terus selama seminggu Itu tanpa Tapi istri belum tahu Tanpa sepangetahuan saya Istri belum tahu Jadi dia pergi kerja Saya pergi kerja Itu saya mampir di Islam Saya belajar lagi Hanya besok lagi saya kerja Saya mampir Saya belajar lagi Sampai saya dikasih Apa Benar-benar mau Sahadat Saya bilang Itu kan saya masih Belum Masih ragu pak Tapi saya Saya masih belajar dulu Saya belajar-belajar Ah hari Irpu Iya Saya di Saya di Telepon Bang Apa Mau Di Ini ke Mui Ya Disarakan ke Mui Tapi waktu Saya belum telepon Saya tuh Merasa Sudah bisa Alfa Tiga Saya kan belajar Saya mulai Belajar bisa Bisa Alfa Tiga sendiri Itu mulai Mulai lancar Pak Mulai lancar Alfa Tiga sendiri Saya kok rasa enak Nyaman gitu Apa Ditelepon itu Bang kalau mau Saya ada dibimbing Sama Mui Nanti Oke oke Saya mau Itu langsung Niat saya Untuk Oke saya mau Tapi saya belum bilang Istri Setelah saya di Mui Ditanya Kenapa Mas Islam Saya cerita Sani Gak tahu Kenapa saya harus Masuk Islam Ya Tiba-tiba Saya dari Begini kok Tiba-tiba Terus ada Kebetulan Ada salah satu Ustadz yang begitu Wah luar biasa Apa Kebapaannya Membimbing Membimbingnya Luar biasa Orangnya Lembut sekali Ustadz Anang Sayinuddin Iya mah Beliau itu Sekjen Sekjen Mui NTB Beliau cara Menyampaikan ke saya Luar biasa Akhirnya saya Tambah Memang Allah pakai orang-orang Yang luar biasa Akhirnya Saya tekat Untuk sahadat Dan Kebetulan Hari itu Ditutukan tanggalnya Hari Kemis Minggu depan Hari Kemis Tanggal 17 Akhirnya saya pulang Saya pulang Ngomong ke istri Yang Nanti ada acara Bila halal Di kantor Kita diundang Dekat PMI Nanti ikut ya Dia belum tahu Kalau saya mau Sahadat Belum tahu Nanti setelah Di bawah KMUI Bersalah Sahadat Baru dikaget Nah Di situ Pak Jadi Perjalanan hijrah Saya itu Puncak Mungkin Allah Sayang sama saya Karena Puncak maksiat saya Di Lombok Allah suruh saya pulang Saya nyeberang sendiri Pulang ke istri Itu kan Malam itu kan Saya Dalam pesta itu Saya Kepikiran anak Sama istri Berarti kan Masih ada sisi baik saya Pak Ya kan Kalau orang pesta Kalau sudah ingat apa-apa Jadi saya berpikir Hampir saat ini Saya berpikir bahwa Waktu saya Pesta sama teman Dalam keadaan mabok Tapi saya masih ingat Anak istri Itu ada sisi baik saya Yang mungkin Masih ini Ya Allah masih sayang Sama saya Akhirnya suruh Nanti saya pulang Terus lihat istri Sholat Tahajud Itu Itu Allah kasih tunjuk Bahwa ini loh Harusnya seperti itu Nah jadi itu Titik balik saya Setelah Saya sahadat Dua minggu kemudian Itu gempa Pak Dua minggu Iya dua minggu ya Dari aku sahadat ya Dua minggu itu gempa Gempa Lombok Gempa Lombok itu Kita di pengungsian itu Hampir 7 bulan Yang iya Ya tinggal-tinggal di Tenda itu Itu saja Tiga bulan Itu Tapi Saya habis sekarang Baru saya sadar bahwa Apa yang Ustaz-Ustaz Gomong Dapat benar Bahwa memang Orang mau hijrah tuh Cobaannya banyak sekali Ya betul Sangat-sangat benar Jadi Habis ada dua minggu Itu gempa Pak Bapak bayangkan Habis gempa Kita kan Posisi kerjaan kolektor Kolektor penagihan itu kan Berhenti Dalam keadaan gitu Siapa yang mau Iya kan Otomatis kan Dan mungkin lah kita kerja Seperti Jadi total Lombok Setelah saya Islami dua minggu itu Kakak saya yang di Lombok itu Sudah gak mau kenal saya Yang Karena tahu saya Islam Itu Benar-benar Gigi Bukan-bukan Mau Bukan kenal sama saya Tapi Gigi sama saya Nah Saya tuh Waktu di Lombok itu Saya ambil motor Buat istri itu Kita suruh ambil motor satu dulu Pakai nama kakak saya Jadi pas tahu saya Muslim Motornya diminta Uangnya dikembalikan Seperti itu Jadi Waktu gempai itu Kita di Itu Apa Sebagian dari Menimpa iman saya Jadi Saya Kotaan gak punya uang itu sudah Tapi Allah buka jalan terus Saya ke Sebelum Subuh ke Majid itu Pak Lombok itu ada Terminal Madalika namanya Ada Pasar Buah Saya di situ Saya di kasih lahan parkir Orang yang di situ ada Tapi saya berhentikan diri Ambil lahan parkir itu Akhirnya saya parkir di situ Pak Tapi gak ada yang ngelarang kok Seakhiran sampai Saya parkir Saya berhentikan diri Sejak di Surabaya itu Pak Saya itu Apa ya Abang ini tuh punya sisi yang dimana orang lain itu tidak punya Abang ini tuh orangnya sangat menghargai Terutama wanita Apapun ya Dia punya uang Contoh gitu Dia punya uang Satu juta ya Sudah uang itu dikasih ke Istrinya semua Nanti kalau dia Mau gitu Pak Jin aku minta dong Buat beli rokok Itu dia Yang pertama Yang kedua Dia orangnya tidak pernah main kasar Mungkin tangannya atau apa Dia tidak pernah Tidak pernah berbicara kasar Tidak pernah main kasar Dan orangnya sangat memanjakan perempuan Oh iya betul Orangnya sangat royal Terutama kepada istrinya Kepada orang lain saja dia royal Bagi kepada istrinya Terus Abang ini orangnya sangat Manly Laki gitu loh Pak Dalam artian laki itu begini Dia tidak Dia tidak mau sama istrinya itu Mungkin kekurangan Terus tidak mau istrinya itu sampai kepanasan Intinya itu sebetulnya Dia sangat Iya betul Sangat apa Sangat Melindungi dan dia itu mau istrinya itu jadi Istri yang benar-benar Apa ngga ya Iya istri yang benar-benar apa ya Kamu tuh bangga punya suami saya gitu loh Seperti itu Terus Dan Dia tuh sebenarnya orang itu hatinya tuh sangat lembut Sebenarnya Jadi mungkin dari segi casingnya kelihatannya Kok sangar gitu Tapi hatinya tuh sebenarnya sangat lembut Saya selalu berdoa seperti ini Ya Allah Memang menurut orang lain Menurut manusia yang lain Orang yang saya pilih ini Itu salah Dan orang yang saya pilih ini tuh Nakal Yang intinya tuh negatif gitu Tapi saya penyakinan Orang ini baik ya Allah Kalau memang dia baik untuk saya Tolong dekatkan dan jodohkan saya Itu Dan biarkan saya menghabiskan waktu sisa umur saya dengan dia Jodohan sebelum nikah ya Iya Dan Apa Bimbing dia untuk ke jalanmu Saya gitu Saya tidak Tidak perlu Jemus tidak Tapi bimbing dia ke jalanmu Tunjukkan bahwa yang salah itu salah Yang benar itu benar Dan kemana seharusnya dia itu harus Berjalan Tolong tunjukkan itu Saya doanya aja seperti itu Dan apapun yang dia lakukan Ya Allah Engkau tahu Dan engkau melihat Yang tidak saya lihat Dan saya berkeyakinan dia itu baik Jadi sudah saya Itu saja Itu setiap Setiap dia keluar pintu Saya selalu Mendoakan sukses pekerjaannya Sukses urusannya Selalu seperti itu Saya tidak pernah Mendoakan Mendoakan yang Yang jelek Tidak pernah Dan setiap Berdoa Terutama di Malam Yang dia tidak pernah ada Maksudnya dia sedang Tidak ada di rumah gitu Saya selalu Tidak pernah tidur Dan dia tidak pernah tahu itu Dia tidak Dia tidak pernah melihat saya menangis Padahal Kalau dia tidak di rumah Saya juga Padahal dia kalau tidak di rumah Setiap malam Saya tidak pernah tidur Saya selalu menunggu dia pulang Selalu mendoakan dia Selalu Intinya saya memohon Perlindungan dia Dan selalu penjagaan dia Karena apa Ada beberapa hal itu Yang dimana dia itu Lolos gitu loh Yang Dari situasi Yang Menurut orang lain itu Kayaknya tidak mungkin Oh saya dilupa Iya Dari Contoh hal yang Dan itu itu sangat Krusial Kalaupun dia sampai Terjebak gitu Dan itu Sudah berapa kali Mungkin ada Lebih dari dua kali Gitu Jadi makanya itu Keputusannya radikal untuk Ya sudah tak tinggal Semuanya pekerjaan Yang menurut orang lain Pekerjaan itu tuh Menghasilkan banyak uang Kenyamanan Saya harus Harus punya Punya Apa ya Pak Punya Keputusan yang Itu untuk Demi masa depan Suami dan anak saya Gitu Jadi alasan itu Juga Membuat saya itu Harus Sampai saya harus Keluar dari Surabaya Itu harus gitu Lombok tadi ya Iya Betul Karena di Lombok itu Saya lihat Situasinya Kemungkinan Lingkungannya Pertamanya itu Sangat berbeda Dengan di Surabaya Kalau di Surabaya Pak Saya telpon gitu ya Cinta dimana Di A Nanti saya telpon Lagi satu jam Dia sudah beda lagi Tempatnya dia tujuh Gitu Mobilisasinya Tinggi Iya Mobilisasinya tinggi Tapi kalau saat Dia kembali ke rumah Pak Itu dia sudah Tinggalkan semua Gak ada pekerjaan Jadi Kalau dia sudah di rumah Dia khusus untuk saya Itu Jadi ada Sisi-sisi positif Yang Yang saya itu Membuat saya itu Berjuang Harus berjuang Sampai akhir Ada dimana Itu orang lain Yang saya banggakan Gitu lho Pak Iya Terus Kesini Kemana Ke Lamongan Ke Lamongan Waktu itu Saya itu Kan ini Ketika di Lombok Kan keinginan Ibu Sudah tercapai Iya Musrib Iya Betul Lalu Kepada di pengusian Iya Jadi ke dalam cerita Di pengusian Kan dari Ketik atas Karena Level Hidupnya Tiba-tiba Pengusian Blok Jadi hidup di tenda Ya di tenda Itu Apa semakin kuat Ya selamanya Atau Ada tersebut Kalau godaan Pasti adalah Pasti godaan Itu Kan namanya Kita hidup di tenda Di pengusian Kan semuanya Terbatas Terbatas Terus Tapi Tidak ada Kalau godaan Untuk kembali ke agama Yang Sebelumnya Tidak ada Jadi godaannya itu Kita tuh seperti Kayak apa ya Godaannya itu Terutama materi Materi itu Kita tuh ini Jadi kayak dimiskinkan Jadi kayak Semua harta-harta Yang mungkin Dapat dari hal-hal Yang Kekejaan Yang dulu-dulu Itu Habis Habis tanpa sisa Itu apa Ada mobil Ada rumah Ada mobil 2 ya cinta Ada R3 Ada Brio Jadi kita tuh Jadi Saya pernah Merasakan Sama sekali Tidak punya uang Saya pernah Merasakan Saya tidak makan Jadi Hidup saya Yang Punya uang Selalu di ATM Saya Saya pernah Tidak makan Dalam Jadi saya Tidak makan Dalam waktu Ya Mungkin hampir Satu hari Saya pernah Tidak punya uang Sama sekali Ya Dan abang ini Pernah Menjalani Pekerjaan Yang dia tidak pernah Kerjakan sebelumnya Contoh Jadi tukang parkir Jenengan Bayangkan ya Yang setiap bulan Dia pesan uang Puluhan juta Dia harus Jadi tukang parkir Yang uangnya Hanya berapa sih Hanya dua ribuan Itu dia lakukan Padahal Seorang Seorang Roy tidak pernah Seperti itu Itu demi Bisa membelikan Susu anaknya Terus Dia tidak pernah Apa ya Pak Ngangkut sayur Dia tidak pernah Manggul Dia di Lombok Bisa lakukan itu Untuk Membelikan saya makan Yang Biasanya saya makan Itu Karena saya sudah hijrah Dan itu Berlangsung Berbulan Saya belajar Islam Itu luar biasa Jadi semua Genksi Semua Apa namanya Semua image Akuan Akuan Aguan Egonya Itu semua Luntur Semua Luar biasa Iya Saya bisa Mikul buah Jadi Itu Luar biasa Dia bisa mikul Mikul Yang dia kemana-mana Ya Pak Dia naik mobil Dia pegang uang Banyak Dia di dompetnya Tidak pernah Tidak ada uang Dia bisa Manggul Sayur Sama buah Hanya untuk Sekedar Uang Uang Tidak seberapa Padahal uang itu Alas Uang yang Dia dapat itu Biasanya dia kasih Untuk Temannya beli rokok Dan itu bisa Dia lakukan Itu saat Di Lombok Gitu loh Dan Dia jadi Jadi tukang Bersih-bersih Di pasar Itu pernah Jadi Hal-hal yang Kenyamanan Di Surabaya Itu Hal yang Menurut dia Itu sangat Tidak mungkin Itu dia bisa Lakukan Di Lombok Gitu 7 bulan Di pengusian Ya 7 bulan 6 bulan 6 bulan 7 bulan Lalu Keputusan Kelambungan Ini Keputusan Kelambungan Ini Itu Suatu ketika Kan Saya itu Setiap Saya telpon Mama Saya tidak Mau terima Jadi yang Terima Adik Saya Jadi Dia terima Telepon Saya Cuman Dia tidak Mau berbicara Dengan Saya Itu Selama Empat Tahun Selama Empat Tahun Gitu Dan Suatu Ketika Tanpa Disengaja Ibu saya Tiba-tiba Telepon Ya Ke nomornya Abang Dia bilang Gini Tapi Mas Mas Tau Sudah Tahu Dan Saya Berpikir Saya Tidak Mungkin Kembali Kelambungan Lagi Karena Apa Keluarga Saya Tidak Menerima Saya Tidak Welcome Dengan Saya Karena Kalau Saya Harus Pulang Sendiri Saya Tidak Mau Pak Jadi Mama Saya Harus Menerima Satu Paket Itu Akhirnya Ibu Telepon Saya Dia Bilang Begini Saya Bilang Suamiku Sekarang Sudah Muslim Saya Gitu Mama Dulu Kan Bilangnya Tidak Mau Terima Karena Dia Muslim Pekerasannya Dia Tidak Baik Yang Intinya Dia Negatif Dan Sekarang Dia Muslim Sudah Sesuai Yang Seharusnya Dan Mama Saya Itu Saya Itu Berdoa Saya Melakukan Sholat Hajat Selama Dua Minggu Berturut Tanpa Berhenti 12 Rokaat Itu Mulai Jam Satu Sampai Jam Tiga Pagi Selama Dua Minggu Saya Hanya Minta Satu Hal Tolong Lebutkan Hati Ibu Saya Untuk Mau Menerima Suami Dan Anak Saya Itu Itu Selama Dua Minggu Saya Lakukan Mulai Jam Satu Sampai Jam Tiga Pagi Saya Berdiri Dengan Satu Dengan Satu Doa Karena Apa Masa Anak Saya Tidak Tidak Tau Bahwa Dia Punya Nenek Anak Saya Berhak Untuk Tau Itu Dia Tidak Bersalah Kenapa Dia Harus Jadi Korban Yang Perbuatan Kami Saya Sedih Dengan Hal Itu Padahal Dia Punya Nenek Punya Keluarga Tapi Dia Tidak Punya Siapa Siapa Dan Membuat Saya Sangat Bersedih Untuk Hal Itu Dan Allah Menjawab Doa Saya Tidak Pakai Lama Itu Hanya Tiga Hari Itu Tiba Tiba Ibu Saya Telefon Saya Itu Dan Seperti Saya Dimudahkan Sekarang Kamu Pulang Kelawongan Itu Masa Tanpa Bahasa Bahasa Dan Waktu Itu Sudah Nyaman Di Lombok Sudah Nyaman Itu Keuangan Sudah 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 Tertata Rapi Sudah 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 Sudah